Perayaan Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi para pedagang arang musiman yang berada di Serang, Banten. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, para penjual bumbu jadi laris di serbu pembeli makmak yang bersiap memasak olahan daging kurban. Momen lebaran Idul Adha menjadi salah satu momen yang dinampikan oleh banyak orang. Salah satunya adalah para penjual bumbu jadi yang ada di pasar porong Sidoarjo, Jawa Timur. Di momen ini para penjual bumbu jadi laris di serbu pembeli khususnya makmak yang bersiap akan memasak olahan daging kurban. Dari sekitar 10 resep bumbu yang dijual, paling banyak diminati adalah bumbu krengsengan, rawon, dan gulai. Para pembeli lebih memilih bumbu jadi karena lebih simpel untuk digunakan saat akan memasak daripada harus meracik satu persatu. Kehabisan tadi bumbu gulai? Iya. Bumbu besok beli lagi kembali. Untuk per hari ini habis berapa kilo? Kemarin itu 20 resep itu ya perkiraan satu pintal ya? Satu satu pintal ya? Iya. Kalau 20 resep kemudian ya satu pintal lebih? Iya, satu pintal lebih. Kalau hari biasanya itu apa? Hari-hari sih ya cuma satu resep, mungkin ya cuma enam kilo ya. Sementara di kota Serang, Banten, momen Idul Adha dimanfaatkan sejumlah warga untuk mencari peruntungan dengan berdagang keperluan membakar sate. Seperti arang, tusuk sate, hingga panggangan. Para pedagang ini menjamur di sepanjang Jalan Hasanuddin hingga di depan Pasar Lama Kota Serang. Arang dijual 5.000 rupiah per satu bungkus plastik dan tusuk sate dijual 10.000 rupiah. Para pedagang mengaku setiap tahun sengaja berjualan karena pada Idul Adha banyak dari masyarakat yang membutuhkan arang untuk membakar sate. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!